Jangan lupa jempol dulu bos, terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 460, Buah Vermilion Merah Darah Ledakan Sayap Kun Peng Longchen mengepak, dan dia menembak ke arah Netherworld Dragon Divine Radiance seperti bintang jatuh. Tubuhnya ditutupi bintang-bintang saat dia meninju. Netherworld Dragon Amaterasu terkejut. Dia memblokir dengan tombaknya, tetapi keduanya terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. PFFT Netherworld Dragon Amaterasu batuk seteguk darah. Sejak awal pertempuran, Longchen masih memiliki lebih banyak energi darinya. Serang bersama, bunuh dia. Pada saat ini, para ahli puncak ras naga Netherworld meraum dengan marah dan menyerang ke depan. Meskipun mereka telah melepaskan serangan kuat sebelumnya, ini adalah sarang 10.000 naga. Skala leluhur masih di udara. Kecepatan pemulihan mereka sangat cepat, dan mereka telah memulihkan 50 hingga 60 persen kekuatan mereka. Meskipun mereka masih kurang dibandingkan ketika mereka berada di puncaknya, keduanya telah mengalami pertempuran yang tak ada bandingannya. Mereka seperti anak panah di akhir penerbangan mereka, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Berdengung. Tiba-tiba, Huo Linger menghilang, dan Longchen mulai bernyanyi. Nyanyian sucinya bergema di seluruh langit dan bumi. Nyala api muncul di tangannya, dan teratai api besar muncul. Dia masih bisa melepaskan serangan yang begitu kuat. Ketika penonton di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Meskipun mereka belum melihat awal pertempuran, bagian selanjutnya saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dalam pandangan mereka, Longchen dan Neterward Dragon Amaterasu tidak memiliki banyak energi tersisa. Tetapi ketika teratai api muncul di tangan Longchen, langit dan bumi bergetar. Energi api mengamuk menyapu langit. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu membuat jiwa mereka bergetar. Mereka tidak menyangka Longchen masih memiliki kekuatan seperti itu saat ini. Lotus api pemusnahan dunia Teratai api di tangan Longchen tumbuh dengan cepat, dan melahap seluruh sarang 10 ribu naga. Ini adalah hasil dari kekuatan spiritual Longchen dan kehendak api yang menyatu dengan energi api Huolinger. Ledakan Ketika teratai api 10 ribu li mendarat di tanah, nyala api meledak dengan ledakan keras. Garis-garis api beriak ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. PFFT, PFFT, PFFT Tak terhitung ahli Netherworld Dragon klan di ledakan berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan dalam api. Saat api meredah, hanya tersisa kurang dari 100 ahli klan naga Netherworld. Sisanya semua telah menghilang. Serangan ini mempengaruhi ler lain dari 10 ribu naga. Beberapa dinding sarang 10 ribu naga terbakar dan runtuh. Di beberapa tempat, seseorang bahkan dapat melihat sisik leluhur dari ler lain dari 10 ribu naga. Para penonton yang sebelumnya bersembunyi di dalam gua menghirup udara dingin saat melihat pemandangan di depan mereka setelah api padam. Long Chen terengah-engah. Setelah terus bertarung, dia telah mencapai batasnya. Setelah menggunakan jurus ini, kepalanya terasa seperti akan terbelah, dan dia melihat bintang-bintang. Menggunakan Eye of Purgatory telah memberikan beban besar padanya, terutama pada jiwanya. Berdengung. Sayap kunpeng di punggungnya mengepak saat dia menyerbu ke arah gundukan tanah. Tiba-tiba, gundukan itu meledak dan Underworld Dragon amat rasu muncul. Dia belum mati. Para penonton semua terkejut. Serangan Long Chen ditujukan pada Neterworld Dragon Heavenly Reflection. Menurut alasannya, Neterworld Dragon Heavenly Reflection masih hidup bahkan setelah menerima serangan terkuat. Kehidupan orang ini benar-benar terlalu ulet. Berdengung. Long Chen menghancurkan tinjunya di Neterworld Dragon Heavenly Reflection. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Neterworld Dragon Heavenly Reflection benar-benar memegang seseorang di tangannya. Orang itu menerima pukulan Long Chen. PFFT. Pakar takdir bintang tujuh itu meledak dari pukulan Long Chen. Hujan darah memenuhi udara. Refleksi surgawi naga Neterworld meminjam momentum untuk mengisi daya pada skala leluhur. Lei Linger, hentikan dia. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia ingin mengejar, tapi sudah terlambat. Lei Linger telah dibebaskan dari kendali ras Neterworld Dragon karena api Long Chen yang mengakhiri dunia. Mendengar panggilan Long Chen, dia membentuk segel tangan. Berdengung. Sebuah dinding petir muncul di depan skala leluhur, menghalangi jalan Neterworld Dragon Heavenly Reflection. Taring naga pengorbanan darah. Refleksi surgawi naga Neterworld meraung dan memuntahkan seteguk darah di tombak. Tombak itu bergemuruh seolah menjadi hidup. Adapun skala leluhur, tampaknya telah menerima panggilan. Sinar cahaya ilahi muncul pada skala leluhur. PFFT. Cahaya ilahi itu menembus dinding petir Lei Linger dan menarik Neterworld Dragon Heavenly Reflection kembali seperti seutas tali. Suara mendesing. Serangan Long Chen baru saja tiba ketika sosok Neterworld Dragon Heavenly Reflection menghilang. Serangan Long Chen meleset. Tubuh Neterworld Dragon Heavenly Reflection benar-benar bergabung ke dalam skala naga dan menghilang. Raungan marah Neterworld Dragon Heavenly Reflection terdengar. Long Chen, tunggu saja. Setelah aku menaklukkan timbangan terbalik ini, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan bertobat. Oh. Long Chen menamparkan pahannya dengan marah. Dia telah melangkah terlalu lambat dan membiarkan Neterworld Dragon Heavenly Reflection memasuki ruang skala naga. Senior, bantu aku memecahkan sisik naga ini. Aku ingin membunuh bajingan ini dan mengubahnya menjadi sup, kata Long Chen ke kuali langit dan bumi. Jangan main-main. Jika aku menghancurkannya, aku akan terkontaminasi oleh darahnya. Saat ini, aku bahkan tidak memiliki sepersepuluh ribu kekuatan asliku. Melepaskannya akan sangat sulit. Selain itu, meskipun Anda telah menyeret jaring sutra darah kekaisaran ke dimensi ini, itu sudah terkunci pada kami. Saya tidak tahu kapan itu akan muncul lagi. Selain itu, Anda harus siap. Itu adalah jaring sutra darah kekaisaran, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Ini seperti belatung yang mengunci kita. Tidak mungkin kita bisa melepaskannya. Matamu terluka parah kali ini, dan butuh waktu untuk pulih. Cepat dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan buang waktu dengan orang yang membosankan ini, kata Kawah Langit dan Bumi tanpa daya. Itu akan muncul lagi. Long Chen terkejut. Tidak dapat mengambil kembali jaring sutra darah kekaisaran, dia telah menggunakan kekuatan mata penyucian untuk mengirimkannya ke terowongan spasial. Menurut alasannya, jaring sutra darah kekaisaran seharusnya ditarik ke dalam aliran ruang yang kacau dan tidak akan pernah muncul lagi. Kesulitan berurusan dengan jaring sutra darah kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengirimkannya ke aliran ruang yang kacau, itu akan menjauh dari Anda? Anda sedang bermimpi, itu akan kembali, dan begitu itu terjadi, itu akan menjadi lebih kuat. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Anda harus menjadi lebih kuat, atau kami akan memanggilnya saat kami memurnikan pil bersama, peringatan kuali langit dan bumi. Mendengar itu, hati Long Chen jatuh. Dia baru saja mendapatkan formula pil bintang ke-8 dan belum mengumpulkan semua bahan berharga. Tanpa bantuan kuali langit dan bumi, dia akan kacau. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikiran Long Chen kacau. Bodoh, untuk apa kamu datang ke sini? Kata kuali langit dan bumi. Long Chen terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menggunakan mata api penyucian, tetapi pikirannya tidak segesit sebelumnya. Kamu datang untuk dilin. Apa gunanya membuang-buang waktu untuknya? Tanya kuali langit dan bumi. Itu benar. Long Chen menamparkan kakinya. Dia datang untuk dilin. Dia akan bangun ketika kawah langit dan bumi berkata. Tidak ada gunanya pergi ke dilin sekarang. Pergi ke Ras Naga Putih dan pinjam kekuatan suci mereka untuk membantu mempulih. Long Chen mengangguk. Pada saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke medan perang, Lei Ling'er dan Huo Ling'er telah kembali. Tanpa membutuhkan perintah Long Chen, mereka telah membunuh semua ahli Ras Neter Dragon. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Ada mayat besar Neter World Dragon di mana-mana. Mereka yang bisa meninggalkan mayat di sini semuanya ahli di antara para ahli. Long Chen menempatkan mereka semua ke ruang kekacauan utama dan kemudian pergi di depan tatapan kaget para ahli Ras Naga yang tak terhitung jumlahnya. Bab 4592 Kakak Long Chen Ketika Long Chen memasuki lorong, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Lei Ling'er dan Huo Ling'er buru-buru mendukungnya, keduanya sangat khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka bahwa menggunakan mata api penyucian akan membuatku sangat lelah. Long Chen menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Yang membuat Long Chen merasa aneh adalah dia jelas-jelas menahan diri saat menggunakan Eye of the Purgatory. Berbicara secara logis, seharusnya dia tidak terlalu lelah. Mungkinkah karena dia? Long Chen segera memikirkan iblis hatinya. Tanpa itu, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Setiap kali dia menggunakan mata api penyucian, dia selalu merasa sedikit tidak berdaya. Tiba-tiba, dia merindukan iblis hatinya. Jika itu masih ada, mungkin dia bisa menyingkirkan jaring yang rusak itu. Kepala Long Chen terasa seperti terbelah, dan dia melihat bintang. Baru saja, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang dia keluar dari mode pertempuran, gelombang kelelahan menyapu dirinya. Long Chen tidak berani menunjukkan bahwa dia lemah. Meskipun dia telah meninggalkan sarang ras nether dragon, dia masih harus melewati beberapa sarang untuk kembali ke ras naga putih. Jika dia tampak terlalu lemah, dia mungkin menjadi sasaran orang lain. Baru saja, beberapa orang menolak untuk membiarkannya lewat, jadi Long Chen memukuli mereka dengan baik. Jika mereka mengetahui bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, akan aneh jika mereka tidak memukulnya saat dia jatuh. Long Chen mengatupkan giginya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lei Linger dan Huo Linger menjaganya di kiri dan kanan saat dia melewati sarang demi sarang. Ketika dia melewati sarang 10 ribu naga sekali lagi, dia menemukan bahwa para ahli di sini masih waspada terhadapnya. Beberapa dari mereka bahkan memegang senjata secara rahasia. Tangan mereka gemetar saat mereka memegang senjata mereka. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa mereka bahkan lebih gugup daripada dia. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa para penonton itu pasti menggunakan kemampuan ilahi garis keturunan mereka untuk mengirimkan situasi pertempuran ras nether dragon ke klan mereka sendiri. Baru saja, Long Chen secara praktis memusnahkan seluruh ras nether dragon. Selain nether dragon Tian Zhao yang telah memasuki ruang skala leluhur, tidak ada yang selamat. Ini hampir merupakan sarana pemusnahan. Bahkan dalam sejarah klan naga, ini jarang terjadi. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Seseorang harus memahami bahwa naga dunia bawah Tian Zhao adalah salah satu dari sepuluh besar, bahkan lima jenius surgawi teratas di wilayah naga. Sementara itu, perlombaan naga dunia bawah telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan semua elit mereka bersama-sama. Momentum mereka belum pernah terjadi sebelumnya, mengklaim bahwa mereka akan menaklukkan skala leluhur ras kaisar dan menyatukan wilayah naga. Akibatnya, tim yang begitu kuat telah dimusnahkan oleh satu orang. Itu mengejutkan semua orang. Jadi ketika mereka melihat Long Chen, terutama ketika mereka merasakan kutukan naga padanya, ekspresi mereka berubah ketakutan. Yang disebut kikutukan naga adalah kikebencian yang terbentuk setelah para ahli klan naga terbunuh. Itu akan ditambahkan ke orang yang membunuh mereka. Aura kebencian Long Chen begitu padat sehingga menakutkan. Itu terutama berlaku untuk para ahli ras naga. Jadi ketika mereka melihatnya, mereka bahkan lebih gugup daripada dia. Itu terutama berlaku bagi para ahli yang telah memblokir jalan Long Chen dan telah dipukuli olehnya. Mereka gemetar ketakutan, takut Long Chen datang untuk membalas dendam pada mereka. Yang terpenting, pakar terkuat mereka berada di tengah-tengah menghubungkan ke skala leluhur. Mereka berada pada saat kritis dan tidak dapat diganggu. Jika Long Chen menyerang sekarang, mereka tidak akan bisa melawan. Ketika Long Chen melewati sarang 10 ribu naga mereka, dia bahkan tidak melihat mereka. Begitu dia pergi, para ahli itu menghela nafas lega. Beberapa dari mereka menemukan bahwa pada waktu yang tidak diketahui, mereka sudah bermandikan keringat. Long Chen dengan selamat kembali ke sarang 10 ribu naga. Tempat ini masih damai. Jelas, pertempuran di sisi lain tidak mengganggu tempat ini. Dengan karakter ras naga putih, bahkan jika mereka merasakan sesuatu, mereka tidak akan pergi dan menonton. Semua orang berkumpul di sekitar skala leluhur putih, melakukan upacara yang sangat sakral. Ketika dia mencapai sarang 10 ribu naga, Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Kegelapan Kegelapan tak berujung Dalam kegelapan tak berujung itu, tubuhnya perlahan jatuh. Sepertinya dia jatuh ke jurang yang gelap. Jurang itu tidak ada habisnya, dan dia terus jatuh. Tetapi untuk beberapa alasan, dalam kegelapan yang tak berujung ini, dia tidak merasa takut sedikitpun. Sebaliknya, dia merasa sangat aman. Dia seperti bayi dalam kandungan, menikmati makanan dari seluruh dunia. Di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tubuh Long Chen perlahan jatuh. Sepasang mata diam-diam muncul di atasnya. Mata itu hitam seperti tinta. Mereka dingin dan tanpa emosi, seperti mata iblis yang memandang rendah dirinya. Tapi Long Chen tidak merasakan apa-apa. Dia seperti bayi yang sedang tidur. Dia tidak bergerak, dan mata itu juga tidak bergerak. Mereka hanya dengan tenang menatapnya. Tidak ada cahaya sedikitpun dalam kegelapan ini. Tidak ada suara. Tidak ada konsep waktu atau ruang. Sepertinya semua yang ada di dunia ini telah dilahap oleh kegelapan. Tiba-tiba, sepasang mata itu bergerak. Itu melihat kekejauhan, dan kemudian mata itu perlahan menghilang. Penerus agung dari sembilan bintang, kamu tidak bisa terus tidur. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno terdengar dari kegelapan. Kelopak mata Long Chen berkedut seolah dia ingin membuka matanya, tetapi dia gagal. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak punya tenaga untuk membuka mulutnya. Penerus sembilan bintang, aku tahu kamu sangat, sangat lelah, tapi kita tidak punya waktu untuk istirahat. Anda semakin dekat dan dekat dengan saya. Pada saat yang sama, situasi Anda menjadi semakin berbahaya. Cepat dan aktifkan bintang ke delapan Anda. Pergi melalui saluran sembilan surga dan selamatkan kami. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Long Chen segera duduk dengan kaget. Kegelapan tak berujung lenyap, digantikan oleh cahaya ilahi putih yang menyelimuti dirinya. Naga putih itu mengambang di langit. Itu sedang melihat Long Chen. Long Chen tahu bahwa ini adalah ruang skala leluhur. Terima kasih banyak, senior. Long Chen buru-buru berdiri dan berterima kasih pada naga putih itu. Penerus agung kaisar naga, tidak perlu terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantumu. Suara naga putih masih sangat rendah hati. Long Chen tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa Bai Ying Sui juga telah tiba. Dia sangat terkejut. Apakah dia mendapatkan persetujuanmu? Karakter Bai Ying Sui baik dan lembut. Dia sangat menyenangkan. Long Chen sangat senang dia muncul di ruang skala leluhur. Awalnya, dengan bakatnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Namun, kedatanganmu memengaruhi karma. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan memasuki ruang skala leluhur. Adapun apakah dia bisa menaklukkan skala leluhur atau tidak, saya tidak bisa membantunya. Semuanya akan terserah padanya, kata naga putih. Penerus agung kaisar naga, aku merasa sudah waktunya bagimu untuk pergi. Naga putih memandang Long Chen dengan penuh arti. Bab 4593 Ya, tubuhku sudah pulih. Saatnya berangkat. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Bahkan mata kirinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hampir tidak bisa membukanya. Namun, dia tidak akan bisa menggunakan purgatoriai untuk sementara waktu. Meski begitu, kekuatan ras naga putih membuat Long Chen sangat bersyukur. Paling tidak, dia tidak perlu memakai penutup mata. Benda itu sangat tidak nyaman, dan tidak terlihat seperti orang baik. Selain mata api penyucian, tubuh Long Chen telah pulih sepenuhnya. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan penyembuhan energi ilahi ras naga putih sangat mengejutkan. Tidak, kamu salah paham denganku. Aku tidak mengusirmu karena kamu sudah pulih. Itu karena skala kedaulatan ada di depan. Itulah tujuanmu yang sebenarnya. Saya dapat merasakan bahwa skala leluhur Rasneter World Dragon akan segera menyelesaikan proses pengenalan master. Saya merasa Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata naga putih. Tentang menyelesaikan proses pengenalan master. Dengan kata lain, dia akan menaklukkan skala leluhur. Long Chen melompat kaget. Bukankah itu terlalu cepat? Ini benar-benar agak cepat. Menurut alasannya, setidaknya butuh setengah bulan untuk menyelesaikan langkah ini. Tapi orang itu hanya menggunakan tiga hari. Itu karena dia memiliki energi lain yang mendukungnya. Itu pada dasarnya curang, jadi proses pengenalan master sangat cepat, kata naga putih. Brengsek, pasti energi kaisar Netherworld bocah itu membantunya. Mengutuk Long Chen. Energi kaisar Netherworld harus berada di atas skala leluhur. Dengan bantuannya, Netherworld Dragon Divine Radiance secara alami akan jauh lebih halus. Selain itu, dia juga memiliki tombak gigi naga. Gigi naga dan sisik leluhur telah ditinggalkan oleh naga leluhur. Dengan kedua kondisi tersebut digabungkan, akan sulit untuk tidak menyelesaikan proses pengenalan master. Kamu tidak perlu terburu-buru. Menyelesaikan proses pengenalan master dan menaklukkan skala terbalik adalah dua konsep yang berbeda. Aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang itu. Kamu akan segera mengerti, kata naga putih. Long Chen menganggup dan sekali lagi membungkuk pada naga putih. Melihat Bai Ying Sui yang tertidur, dia berbalik dan meninggalkan domain putih. Begitu dia meninggalkan domain putih, dia muncul di sarang 10 ribu naga. Pada saat ini, inti dari sarang 10 ribu naga dipenuhi oleh para ahli ras naga Netherworld. Mereka dengan tenang duduk di bawah timbangan leluhur, bermandikan cahaya ilahi. Di luar, banyak ahli Dragon Rache lainnya juga sedang beristirahat. Mereka juga menyerap cahaya ilahi untuk menyucikan diri. Dia melihat banyak anggota ras naga yang lebih lemah. Berdasarkan penampilan mereka, sepertinya mereka tidak memiliki warisan sendiri. Mereka baru saja datang ke sini untuk membebani makanan. Kelompok, tukang angkut, ini berperilaku lebih baik. Mereka duduk di sana dengan tenang, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Dia meninggalkan sarang 10 ribu naga dan berjalan ke arah yang berlawanan dari sarang ras naga Netherworld. Dia melewati beberapa sarang 10 ribu naga, dan dia melihat bahwa sisik leluhur menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa dari mereka sudah selesai berkomunikasi dengan timbangan leluhur. Tampaknya mereka semua telah memasuki ruang skala leluhur seperti Netherworld Dragon Tian Zhao dan Bai Ying Sui. Ketika Longchen tiba, para ahli lokal segera tegang dan memandangnya dengan waspada. Jelas, ketika Longchen tertidur, berita tentang dia memusnahkan ras naga Netherworld telah menyebar ke seluruh sarang 10 ribu naga. Adapun wajah Longchen, mereka semua mengingatnya. Longchen mengabaikan mereka, dia hanya lewat. Setelah melewati selusin sarang 10 ribu naga lagi, sarang 10 ribu naga di depannya berangsur-angsur menjadi kosong. Sarang 10 ribu naga ini tidak rusak, tetapi sisik leluhur telah menghilang. Tidak diketahui apakah mereka telah ditaklukkan dan dibawa pergi atau tidak. Gemuruh Setelah melewati sarang 10 ribu naga lainnya, suara gemuruh terdengar di telinga Longchen. Itu seperti naga raksasa yang melayang di langit. Pada saat yang sama, keraungan naga terdengar di benaknya. Keraungan itu sepertinya berasal dari zaman kuno, dan mengandung aura sunyi. Pada saat itu, darah naga Longchen mulai mendidih. Armor pertempuran darah naga tanpa sadar muncul. Longchen merasakan pemanggilan yang kuat di sini, dan dia mempercepat. Segera, api melambung ke langit di depannya. Jantung Longchen berdebar kencang. Blutkinya meletus, membentuk kobaran api. Darah naganya terbakar dengan sendirinya. Pembakaran seperti ini. Longchen terkejut menemukan bahwa pembakaran semacam ini berbeda dari yang dia ketahui. Ini semacam konversi energi, bukan konsumsi energi. Longchen memandangi darah yang merembes keluar dari kulitnya. Api merah di tubuhnya seperti baju sirah api. Energi naganya memenuhi setiap bagian tubuhnya. Aku masih tahu terlalu sedikit tentang kekuatan darah naga. Sayang sekali senior tidak ada di sini, atau dia pasti akan mengajariku lebih banyak tentang kemampuan ilahi ras naga. Longchen melihat api di tubuhnya. Dia merasakan energi naga tak berujung mengalir melalui tubuhnya, membentuk siklus yang aneh. Darah naganya membara, dan kekuatannya meningkat. Namun, energi inti darah naga tidak dikonsumsi sama sekali. Longchen tahu bahwa ini adalah manifestasi dari darah naganya setelah dibangunkan. Itu bukanlah kemampuan ilahi dari ras naga yang dia kendalikan. Setelah mengamati sejenak, dia terus maju. Saat dia berjalan, dia melihat lahar di tanah. Api merah memenuhi matanya. Namun, nyala api ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Sebaliknya, mereka tampaknya dekat dengannya. Panas yang mengerikan membuatnya merasa sangat hangat. Ketuk, ketuk, ketuk. Longchen menginjak lava. Darah naganya terus-menerus ditarik oleh energi di sini, dan api di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Ini. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia melihat kerangka naga raksasa. Dagingnya sudah meleleh, hanya menyisakan kerangkanya. Kerangka itu terbakar dengan ganas, dan rune naga beredar di atasnya. Itu secara bertahap bergabung ke dalam lahar. Ketika Longchen berjalan di depannya, kerangka itu berangsur-angsur menghilang, ditelan oleh lahar. Sial, ini setidaknya mandat surga bintang tujuh. Meski hanya kerangka yang tersisa, Longchen bisa merasakan auranya yang kuat. Jelas, ini adalah mandat surga bintang tujuh yang kuat yang datang untuk menguji keberuntungannya. Akibatnya, dia meninggal di saluran ini. Dugaan Longchen adalah bahwa ini adalah kejeniusan ras naga tanpa warisan. Kalau tidak, dia akan menaklukkan skala leluhur rasnya sendiri sebelum datang ke sini. Karena dia tidak memiliki skala leluhur rasnya sendiri, dan karena dia tidak bisa menahan godaan skala soverein, dia datang ke sini untuk mengambil risiko. Sekarang, dia bahkan belum melihat seperti apa skala soverein sebelum mati di sini. Sial, aku akhirnya menjadi tangguh untuk sekali ini. Melihat amanat surga bintang tujuh yang kuat mati di sini bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jelas betapa mengerikannya lahar ini. Sedangkan untuk Longchen, nyala api tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi bahkan membantunya. Longchen tidak pernah menerima perlakuan istimewa seperti itu dalam hidupnya. Longchen tidak melihat ahli ras naga lainnya. Kemungkinan besar, para ahli yang kuat itu tidak akan datang ke sini kecuali mereka menaklukkan skala leluhur mereka. Adapun mereka yang tidak memiliki warisan skala leluhur, mereka hanya akan ditelan lahar. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berhenti. Longchen berjalan di sepanjang saluran lava selama dua jam. Semakin jauh dia pergi, semakin ganas nyala api itu. Tapi Longchen tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia terus maju. Berdengung. Tiba-tiba, kobaran api di depannya menghilang, digantikan oleh dunia yang damai. Persetan. Ketika Longchen melihat adegan ini, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bab 4594. Di tengah sarang 10 ribu naga ada lautan lahar. Itu berbeda dari kondisi saluran yang mengamuk. Lava di sini seperti danau yang tenang. Tidak ada panas yang menakutkan, tidak ada gelombang ki yang mengamuk. Itu hanya dunia merah yang tenang. Mengambang di atas lahar adalah sisik naga merah. Buk, buk, buk. Ketika dia melihat sisik naga merah, jantung Longchen mulai berdebar kencang. Pada saat itu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah detak jantungnya sendiri. Detak jantungnya semakin keras dan keras sampai seperti genderang perang. Dia bahkan bisa merasakan detak jantung skala naga merah beresonansi dengannya. Awalnya, dia merasakan darahnya mendidih. Tapi saat detak jantungnya terus meningkat, dia perlahan merasa ada yang tidak beres. Setiap kali jantungnya berdetak, rasanya seperti gunung berapi meletus, membuatnya pusing dan pusing. PFFT Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Longchen batuk seteguk darah. Yang mengejutkannya adalah darahnya berwarna-warni. Pada saat itu, sentuhan teror muncul di mata Longchen. Dia segera memikirkan sesuatu. PFFT Dia batuk seteguk darah lagi. Kali ini, itu adalah darah tujuh warna penguasa dan darah ungu. Itu adalah darah esensi intinya. Sisik naga ini sebenarnya mencoba untuk memaksa darah penguasa tujuh warna dan darah ungu keluar dari tubuhnya. Dengan kata lain, skala Sovereign ini sangat mendominasi. Itu mencoba mengubah darahnya sehingga dia hanya memiliki darah naga di tubuhnya. Senior, kamu tidak bisa melakukan ini. Teriak Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari dalam tubuhnya, dan dia batuk seteguk darah. Jantungnya tidak mampu menahan tekanan dan meledak. Berdengung. Saat jantungnya meledak, sinar cahaya ilahi berwarna darah muncul di permukaan danau yang tenang. Jutaan sinar cahaya berwarna darah melesat ke arah Longchen, mengikatnya. Setelah terikat oleh cahaya berwarna darah, tubuh Longchen bergetar. Energi darah tak berujung mengalir ke tubuhnya, dan jantung yang baru saja meledak direformasi. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energi kehidupan ruang kekacauan primal untuk menyembuhkannya. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, jantung yang baru saja direformasi tiba-tiba berdenyut, dan dia batuk seteguk darah lagi. Darah yang dia keluarkan masih darah seven colorate sovereign dan darah ungu. Longchen panik dan meraung, berhenti. Berhenti main-main. Aku manusia, bukan naga. Aku tidak perlu mengganti darahku. Namun, tidak ada yang membalasnya. Jantungnya berkontraksi dengan kencang, dengan panik mengeluarkan darah makhluk tertinggi tujuh warna dan darah ungu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini memperlakukan jantungnya seperti pompa air, akan mengeringkan pembuluh darahnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, cahaya berwarna darah mengirimkan setetes darah ke tubuhnya untuk menggantikan darah esensi yang telah hilang. Longchen terkejut sekaligus marah. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan tubuhnya semakin kuat dengan cepat saat darah memasuki tubuhnya, dia tidak dapat menerima perilaku seperti ini. Lepaskan aku, aku tidak menginginkan warisanmu lagi. Lepaskan aku, Longchen meraung dengan marah dan dengan gila-gilaan berjuang. Namun, utas cahaya ilahi ini sangat tangguh. Dia tidak bisa memindahkan mereka sama sekali. Boom-boom. Lei Lingar dan Huo Lingar muncul, dan keduanya menyerang utas itu pada saat bersamaan. Namun, kekuatan mereka tampak sangat tidak berarti saat ini, dan mereka tidak dapat menggoyahkan mereka sama sekali. Senior, selamatkan aku. Pada saat ini, Longchen meminta bantuan kuali langit dan bumi. Namun, kuali langit dan bumi sangat sunyi. Itu tidak membalasnya. PFFT Hati Longchen sekali lagi meledak, dan kemudian tumbuh kembali, dengan gila-gilaan mengeluarkan darah tujuh penguasa berwarna dan darah ungu. Begitu kedua jenis darah itu keluar, mereka dimakan oleh lahar dan lenyap tanpa bekas. Pada saat itu, Longchen menjadi gila. Dia meraung marah dan berjuang, tapi itu sia-sia. Darah naga tak berujung mengalir ke tubuhnya, mengubahnya. Segera, dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan darah Soverein dan darah Valet di tubuhnya. Pada saat itu, dia menjadi gila. Aku menyuruhmu berhenti. Longchen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Raungan ini mengandung keinginan langit dan bumi untuk tunduk, serta niat membunuh yang bisa menghancurkan sembilan langit. Raungan ini menyebabkan sembilan langit dan sepuluh negeri bergetar. Setiap suku kata mengandung niat membunuh yang menyeramkan yang menyebabkan semua makhluk merasa teror. Berdengung. Gelombang suara meletus, dan benang yang mengikat Longchen meledak. Lautan lahar yang tenang mulai mendidih dengan raungan Longchen. Seluruh sarang sepuluh ribu naga dipenuhi dengan raungan Longchen. Berhenti. 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 Suara ini seperti dekrit kaisar langit. Tidak bisa dilanggar. Mengikuti raungan ini, seluruh sarang sepuluh ribu naga terdiam. Adapun Longchen, dia jatuh pingsan dan melayang di udara. Kamu seharusnya tidak bertindak begitu pintar. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara kuali langit dan bumi. Jelas, kuali langit dan bumi sedang berbicara dengan sisik naga di tengah lautan lava. Tapi skala naga tidak menjawab. Setelah hening sejenak, ia mengeluarkan sinar cahaya ilahi yang menyedot Longchen. Kemudian tubuh Longchen menghilang, dan lautan lava menjadi tenang sekali lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Longchen mandi di laut berwarna darah. Tubuhnya mulai luruh. Paku tulang tumbuh dari dagingnya dan kemudian jatuh. Lautan darah mengandung energi yang tak ada habisnya. Itu mengubah tubuh Longchen. Sisik naga terus muncul di tubuhnya. Mereka semua memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Setelah sisik-sisik ini tumbuh, mereka rontok, lalu tumbuh lagi, dan kemudian rontok lagi. Kulit putihnya berangsur-angsur berubah menjadi perunggu, seperti kulit naga. Setelah waktu yang tidak diketahui, Longchen tiba-tiba terbangun. Dia meraung dan terbang keluar dari lautan darah. Ketika dia merasakan energi tak berujung di tubuhnya, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, niat membunuhnya melonjak. Kamu tidak besar, tapi temperamenmu tidak kecil. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Longchen menoleh untuk melihat seorang pria parubaya dengan baju besi berwarna darah. Dia tinggi dan kokoh seperti menara besi. Dia memelototinya dengan dingin. Dia memiliki wajah persegi, dan matanya seperti kilat. Dia memancarkan cahaya ilahi yang mengintimidasi. Wajahnya yang dipahat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat tegas yang tidak membiarkan orang lain menanyainya. Berdiri di depannya, Longchen merasa harus memandangnya. Sepertinya dia adalah seorang kaisar alami, seseorang yang layak dihormati. Apakah kamu yang mencuri darah rainbow sovereign dan darah ungu ku? Raung Longchen. Bodoh, kamu memiliki garis keturunan terkuat ras naga. Untuk apa kamu menginginkan garis keturunan yang tidak berguna itu? Kalian manusia benar-benar rakus tak terpuaskan, dengus pria parubaya itu. Potong omong kosong. Kembalikan garis keturunanku. Darah Longchen melonjak, dan dia langsung menyerang pria parubaya itu, mengepalkan tinjunya. Bab 4595. Pukulan Longchen menyebabkan suara indik telinga terdengar. Energi tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh fisiknya sekarang tak terhitung kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Longchen saat ini fokus untuk memulihkan garis keturunannya. Dia tidak memperhatikan ini sama sekali. Ledakan. Kekuatan pengguncang surga Longchen diblokir oleh pria parubaya dengan satu telapak tangan. Pukulan kekuatan penuh Longchen tidak dapat mengguncang pria parubaya itu sedikitpun. Adapun dirinya sendiri, darahnya kacau balau, dan dia batuk setegup darah. Yang membuat Longchen marah adalah darahnya tidak lagi tujuh warna, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi apapun dari darah ungu. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Darah penguasa tujuh warna telah hilang, begitu pula darah ungu. Tubuhnya telah diubah secara paksa oleh pria parubaya itu, dan kedua garis keturunannya telah menghilang. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar Naga Agung menyukai orang bodoh sepertimu, dengus pria parubaya itu. Dia mendorong tangannya ke depan. Ledakan. Longchen merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan dia dikirim terbang seperti bintang jatuh. Setelah beberapa putaran di lautan lava, dia menabrak dinding sarang 10 ribu naga. Kawah besar muncul di dinding, dan dia merasakan semua tulangnya hancur. Dia hampir dihancurkan oleh pria parubaya itu. Armor pertempuran bintang tujuh. Longchen meraung dan memanggil Seven Star Battle Armor. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang. Ledakan. Longchen mendorong dinding dan menembak ke arah pria parubaya itu seperti bintang jatuh. Longchen tidak menyadarinya sebelumnya, dia hanya bisa berubah sebagian menjadi bintang. Misalnya, tinju dan lengannya bisa berubah menjadi bintang, dan tinjunya bisa langsung memblokir benda-benda suci. Tapi sekarang, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bintang. Aliran bintang yang tak berujung mengalir melalui tubuhnya. Energi itu tidak terbatas. Ledakan. Pria parubaya itu diblokir dengan telapak tangan. Seluruh sarang 10 ribu naga meledak, dan gelombang besar naik dari lautan lava. Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, dan kekuatan tak terbatas meletus. Lapisan demi lapisan riak menyebar ke segala arah. Kembalikan garis keturunanku. Energi astral dalam tubuhnya beredar lebih cepat dan lebih cepat. Kekuatannya tumbuh, dan seluruh sarang 10 ribu naga bergetar hebat. Sedikit emosi akhirnya muncul di mata dingin pria parubaya itu. Namun, dengan cepat menghilang dan dia mendengus dingin. Berdengung. Dengan dorongan tangannya, Longchen mengeluarkan erangan teredam dan melesat seperti bintang jatuh, menabrak dinding dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Gemuruh. Tempat dia menabrak adalah kawa asli. Kekuatan besarnya langsung menembus dinding, dan dia tumbang, dengan paksa membuat jalan di sarang 10 ribu naga. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah dikirim jatuh. Pada saat dia memantapkan dirinya, dia sudah berada di sarang 10 ribu naga lainnya. Uh. Dia batuk setegup darah. Serangan pria parubaya itu langsung melemparkannya keluar dari sarang 10 ribu naga. Kemarahan Longchen melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penghinaan seperti itu. Garis keturunannya telah diberikan kepadanya oleh orang tuanya, dan sekarang dilucuti seperti sampah. Dia meraung, hendak menyerang sekali lagi. Cukup sudah. Pada saat ini, suara kawah langit dan bumi terdengar. Apa maksudmu cukup sudah cukup? Apakah saya membuat masalah tanpa alasan? Tubuh saya diberikan oleh orang tua saya, dan saya tidak berani menghancurkannya. Ini adalah awal dari bakti. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi garis keturunanku sendiri, wajah apa yang harus kuhadapi di dunia ini? Bagaimana saya bisa menghadapi orang tua saya? Raung Longchen. Karena amarahnya, suaranya serak. Namun, pria parubaya ini terlalu kuat. Di depannya, Longchen seperti semut menghadap naga. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Longchen merasa sangat tidak berdaya. Dia seperti sepotong sampah yang bahkan tidak bisa melindungi hal yang paling berharga baginya. Bodoh, siapa bilang garis keturunanmu dicuri? Ejek kuali langit dan bumi. Itu tidak dicuri. Longchen terkejut. Namun, ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia tidak bisa merasakan kekuatan darah Rainbow Sovereign atau darah ungu, apalagi mengaktifkan kemampuan ilahi mereka. Longchen marah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba melihat bahwa dua rune muncul di permukaan hatinya pada waktu yang tidak diketahui. Yang satu pelangi, yang lain ungu. Ini. Melihat dua rune ini, Longchen terkejut sekaligus senang. Dia akhirnya merasakan fluktuasi darah Rainbow Sovereign dan darah ungu. Orang itu awalnya ingin memberimu perubahan darah besar. Dia ingin menggunakan darah naga di laut lava untuk membasu tujuh darah supremasi berwarna dan darah ungu mengubahmu menjadi naga berdarah murni. Namun, dia meremehkan garis keturunan ras manusia. Ketika darah penguasa pelangi dan darah ungu tidak mampu menahan darah naga, mereka memilih untuk hibernasi. Begitu waktunya tepat, mereka akan bangun dan mengambil kembali posisi mereka. Bahkan garis keturunan akan memilih untuk bertahan dan mundur di hadapan lawan yang tidak bisa mereka lawan. Tapi kau seperti pemarah. Meskipun Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda, Anda tetap bertarung secara langsung. Itu sangat bodoh, kata Kawah Langit dan Bumi. Mendengar ini, Long Chen sangat senang. Dengan hati-hati memeriksa kedua rune dan merasakan fluktuasinya, dia akhirnya santai. Ceramah senior benar. Aku benar-benar agak bodoh. Kali ini, Long Chen agak malu. Dia dengan canggung menggaruk kepalanya. Aku akan meminta maaf kepada senior itu, kata Long Chen. Lupakan saja. Dia tidak terlalu memikirkanmu. Jika bukan karena alasan khusus, dia akan langsung membunuhmu, kata Kuali Langit dan Bumi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya masih menginginkan skala Soverein. Hati Long Chen tenggelam. Orang itu tidak ingin melihatnya. Sekarang dia kacau. Dari tatapan pria parubaya itu, Long Chen melihat penghinaan dan penghinaan. Ingin dia dengan patuh menyerahkan skala Soverein akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jangan repot-repot dengan dia. Kamu sudah menyelesaikan langkah pertama menaklukkan skala Soverein. Selama kamu bisa mengalahkannya, bahkan jika dia tidak mau, dia harus menyerahkan skala Soverein, kata Kuali Langit dan Bumi. Kalahkan dia. Mustahil. Meskipun Long Chen percaya diri, dia tahu bahwa ada jarak yang tidak dapat dijangkau antara dia dan pria parubaya itu. Dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Aku tidak mengatakan kamu harus mengalahkannya sekarang, kata Kawah Langit dan Bumi. Maksudmu, kamu ingin aku. Long Chen segera mengerti apa yang dikatakan Kuali Langit dan Bumi. Ya, taklukkan dia setelah kesengsaraan. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, kata Kawah Langit dan Bumi. Tapi Neterward Dragon Tianxiu dan yang lainnya, Long Chen dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir. Jika mereka ingin menaklukkan skala Soverein mereka sendiri, mereka harus menjalani kesengsaraan sebelum mereka dapat menantangnya. Selain itu, untuk menantang skala Soverein, pertama-tama mereka harus mendapatkan hak untuk menantangnya. Anda sudah mendapatkan hak untuk menantangnya. Sebelum Anda gagal, tidak ada yang bisa mendekati skala Soverein, kata Kawah Langit dan Bumi. Mendengar itu, Long Chen menghela nafas lega. Maka dia tidak perlu terburu-buru. Moodnya langsung membaik. Ayo pergi. Waktu sangat berharga. Kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Kawah Langit dan Bumi. Long Chen menganggup dan berjalan keluar. Bab 4596. Unggung Long Chen bergetar. Dia hendak memanggil sayap Kun Peng ketika dia terkejut menemukan bahwa mereka telah pergi. Sayap Kun Peng saya benar-benar hanyut. Long Chen kaget, tapi kemudian dia memikirkannya. Bahkan inti darahnya sendiri hampir hanyut, apalagi sayap Kun Pengnya. Namun, sayap Kun Peng miliknya dibentuk dengan menyempurnakan rune dari sayap Kun Peng. Rune itu sudah tercetak di benaknya. Berdengung. Sayap Kun Peng muncul sekali lagi, tetapi mereka terbentuk dari kekuatan petir. Tidak diketahui apakah Long Chen sengaja membuat marah pria parubaya itu atau tidak, tetapi mereka masih dalam bentuk sayap Kun Peng. Memanggil sayapnya, dia terbang ke depan. Sayap Kun Peng yang terbentuk dari kekuatan petir memiliki rune yang berputar di sekelilingnya. Kecepatan mereka tidak jauh lebih lambat dari sayap Kun Peng yang asli. Meninggalkan sarang 10 ribu naga, Long Chen memperhatikan bahwa beberapa sarang yang telah dipadati orang sekarang kosong. Adapun skala leluhur, masih mengambang di inti sarang. Ketika dia tiba di sarang naga putih, dia melihat bahwa semua ras naga putih telah pergi. Namun, masih ada beberapa ahli naga di sini, yang menikmati baptisan cahaya suci. Ketika Long Chen tiba, seorang ahli naga segera berjalan mendekat dan dengan hormat berkata, Tuan Long Chen, Pembaptisan darah naga Anda telah selesai. Tuan Long Chen, Yang Mulia Ying Sui dan yang lainnya telah menyelesaikan pembersihan sum-sum darah naga mereka dan baru saja pergi. Mereka memerintahkan kami untuk melaporkan kepada Anda jika kami bertemu dengan Anda. Baptisan darah naga, Long Chen terkejut. Kemudian dia memikirkan ahli ras berdaulat yang telah menggunakan kekerasan untuk mengubah darahnya dan mengubah tubuh fisiknya. Kemungkinan besar, itu juga semacam baptisan. Menurut Kuali Langit dan Bumi, Setelah Pembaptisan, seseorang harus mengalami kesengsaraan surgawi. Hanya setelah menjadi dewa seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menantang skala leluhur. Sebelum mengalami kesengsaraan, seseorang harus mencari tempat yang cocok untuk menjalani kesengsaraan. Pada saat yang sama, seseorang harus menunggu segudang tau ilusoris spiritual terbangun. Itu adalah waktu terbaik untuk menjalani kesengsaraan. Apakah itu di dunia roh ilusi, dunia roh void, atau dunia roh mendalam, ketiga dunia akan terbangun pada saat yang sama. Menurut Cauldron of Heaven and Earth, itu adalah waktu terbaik untuk melampaui kesengsaraan di dunia sembilan surga. Pada saat itu, fenomena aneh akan turun dari langit, dan hukum jalan sembilan langit akan berubah drastis. Pada saat itu, aura kuno akan turun, dan selama kesengsaraan itu, seseorang akan dapat menyerapki spiritual kuno melalui kesengsaraan surgawi. Orang harus tahu bahwa seiring dengan perubahan zaman, hukum langit dan bumi menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, apakah itu ras manusia atau ras lain, jiwa, bakat, dan garis keturunan mereka semuanya menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ini terutama berlaku untuk ras yang mengandalkan warisan garis keturunan. Krune garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya mulai memasuki keadaan tidak aktif. Beberapa garis keturunan bahkan tidak aktif begitu lama sehingga mereka tidak akan pernah terbangun. Tidak ada yang tahu berapa banyak Krune yang masih dalam keadaan tidak aktif di tubuh mereka, dan apakah mereka akan dibangkitkan atau tidak. Oleh karena itu, banyak orang yang menunggu munculnya fenomena Myriad Daos Awakening. Melampaui kesengsaraan dalam keadaan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membangkitkan garis keturunan mereka yang tidak aktif. Meskipun langit dan bumi damai dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan Myriad Daos, orang-orang seperti Bai Yingzue yang telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk menaklukkan skala terbalik sudah mulai mencari tempat terbaik untuk menjalani kesengsaraan dan sepenuhnya siap. Bai Yingzue telah mengirim orang untuk mencari Longchen, tetapi mereka tidak menemukannya. Dia menduga bahwa Longchen kemungkinan besar pergi ke sarang 10 ribu naga. Dia tidak berani mendekati sarang 10 ribu naga. Lautan lahar itu akan membakar jiwa mereka. Selain Longchen, tidak ada orang lain yang bisa dengan mudah memasuki sarang 10 ribu naga. Bahkan jika mereka ingin menguji keberuntungan mereka, mereka pasti tidak akan melakukannya sekarang. Sebelum menundukkan skala leluhur, mereka tidak akan pergi ke skala kekaisaran. Itu tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Jadi Bai Yingzue membawa orang-orangnya pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa jika Longchen datang untuk menemukannya, mereka harus memberitahu dia alasan untuk pergi. Setelah memahami situasinya, Longchen meninggalkan sarang 10 ribu naga dan pergi ke sarang 10 ribu naga ras naga Netherworld. Sarang 10 ribu naga ras naga Netherworld telah dihancurkan, tetapi skala leluhur masih mengambang di udara. Ketika Longchen kembali, dia tidak bisa merasakan aura Netherworld Dragon Tian Zhao. Itu berarti Netherworld Dragon Tian Zhao sudah pergi. Dalam amarahnya, Longchen telah menyerang skala leluhur. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun, jadi dia hanya bisa pergi. Pada saat itu, dia memiliki pikiran jahat. Dia ingin menggunakan kuali langit dan bumi untuk menghancurkan skala leluhur ras Netherworld Dragon. Memikirkan bagaimana Netherworld Dragon Tian Zhao telah berusaha keras untuk menaklukkan reverse sekali, hanya untuk menemukan bahwa itu hilang, dia bisa membayangkan betapa marahnya Netherworld Dragon Tian Zhao. Sayangnya, meskipun idenya bagus, kuali langit dan bumi tidak mengizinkannya. Menghancurkan skala leluhur itu mudah, tetapi terinfeksi oleh kutukan naga tidak sepadan. Itu baru saja bangun dan tidak ingin tertidur lagi. Tidak dapat mengubah pikiran kuali langit dan bumi, Longchen hanya bisa menendang skala leluhur beberapa kali lagi. Sayap petir mengepak di punggungnya, dan dia melesat seperti bintang jatuh. Setelah terbang lama, dia akhirnya terbang keluar dari tanah pemakaman naga. Ketika dia keluar, dia melihat beberapa ahli ras naga lainnya terbang keluar. Mereka jelas juga mencari tempat untuk menjalani kesengsaraan mereka. Senior, aku ingin kembali ke Void Spirit World untuk melihatnya, kata Longchen ke kuali langit dan bumi. Void Spirit World tidak terbatas. Kamu tidak akan dapat menemukan saudara-saudaramu. Tidak ada gunanya. Kita perlu melakukan bisnis yang tepat, kata Kawah Langit dan Bumi. Bisnis apa yang tepat? Tanya Longchen. Waktu sangat berharga. Ikuti saja arahan yang kuberikan padamu. Untuk menghemat waktu, gunakan formasi transportasi jarak jauh. Kuali langit dan bumi tidak menjawab. Sebaliknya, itu menyuruh Longchen untuk menggunakan formasi transportasi. Formasi transportasi jarak jauh adalah sejenis formasi transportasi yang dapat mengangkut orang dalam jarak yang sangat jauh. Xiachen telah memberi Longchen ratusan cakram formasi seperti itu. Formasi transportasi semacam ini bisa mengirim orang sangat jauh. Dan jarak itu akan berubah karena batasan hukum ruang. Menurut eksperimen Xiachen, satu formasi transportasi dapat menghemat waktu perjalanan Longchen selama sebulan. Dengan kecepatan Longchen, satu bulan perjalanan sudah sangat sulit untuk dihitung. Namun, susunan teleportasi jarak sangat jauh semacam ini, meskipun jarak teleportasinya sangat panjang, ia juga memiliki kelemahan yang sangat besar, dan akurasinya sangat rendah. Selain itu, jika menghadapi penghalang dunia tak terlihat selama teleportasi, dampak besar kemungkinan besar akan langsung menghancurkan seseorang sampai mati. Longchen memiliki banyak formasi transportasi jarak jauh, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Itu karena jika dia tahu jaraknya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Jika dia tidak mengetahui jaraknya, sangat mudah baginya untuk melakukan kesalahan besar. Namun, kali ini, kuali langit dan bumi ingin dia menggunakan formasi transportasi jarak jauh. Longchen percaya diri, jadi dia mengaktifkan formasi transportasi sesuai dengan arah yang diberikan oleh kuali langit dan bumi kepadanya. Berdengung. Puluhan juta simbol magis bersinar pada cakram susunan, dan tumpukan batu roh yang seperti gunung kehilangan kilau dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Suara mendesing. Ruang di depan Longchen menjadi tenang. Tapi sebelum dia bisa melihat dunia dengan jelas, bau amis menyerangnya. Kemudian dunia menjadi hitam. Bab 4597. PFFT. Tiba-tiba, sebuah kepala besar meledak, dan Longchen keluar dari hujan darah. Mengikutinya adalah mayat ular sanca tanpa kepala yang panjangnya ratusan mil. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Longchen tidak bisa menahan kutukan. Dia melemparkan mayat itu ke ruang kekacauan utama. Dia benar-benar tidak beruntung. Bahkan kuali langit dan bumi tidak bisa menahan nafas. Lokasi teleportasi Longchen kebetulan berada tepat di depan piton. Bagi ular piton, dia bisa dibilang adalah sepotong daging gemuk yang telah dimasukkan ke mulutnya. Itu secara naluriah menelan Longchen, tetapi tidak menyangka potongan daging yang gemuk ini tidak begitu enak. Binatang ajaib penguasa ilahi tidak memiliki kemampuan untuk memakan Longchen. Sebaliknya, itu telah kehilangan nyawanya. Di mana ini? Longchen berada di hutan lebat, dikelilingi pepohonan yang mengjulang tinggi. Kabut abadi berputar di sekelilingnya, membuatnya mustahil untuk melihat kekejauhan. Bahkan indera ketuhanannya terpengaruh sampai batas tertentu. Aku juga tidak tahu di mana ini, tapi pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan di sini, jawab kuali langit dan bumi. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan yang menggetarkan surga terdengar, diikuti oleh gemuruh di kejauhan. Suara gemuruh itu dengan cepat mendekat. Longchen secara naluriah menarik auranya dan bersembunyi di pohon besar. Dia baru saja bersembunyi ketika sesosok terbang melewatinya seperti sambaran petir. Itu adalah humanoid bersayap. Itu memegang buah berwarna merah darah. Melihat garis merah darah pada buah itu, pupil mata Longchen menyusut. Buah Vermilion Merah Darah Buah Vermilion Merah Darah adalah buah umur panjang yang terkenal. Itu bisa sangat memperpanjang umur seseorang terlepas dari garis keturunan ras mereka. Itu adalah harta yang menantang surga. Itu terutama berlaku untuk pembudidaya yang terjebak di kemacetan dan akan mencapai akhir umur mereka. Buah Vermilion Merah Darah adalah kesempatan terakhir mereka. Alasan Longchen dipindahkan bukan karena umur panjangnya, tetapi karena itu adalah salah satu bahan terpenting untuk menyempurnakan pil Nirvana Rush. Meskipun itu bukan bahan utama, dia sudah lama mencarinya tanpa menemukan informasi apapun tentangnya. Itu bisa dilihat betapa langka itu. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ledakan Tiba-tiba, seekor kadal besar terbang keluar dari hutan, menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit makhluk bersayap itu. Saat makhluk itu akan ditelan oleh mulut berdarah, sayap di punggung makhluk itu tiba-tiba memancarkan cahaya dewa. Ruang berputar, dan makhluk itu berteleportasi ribuan mil jauhnya. Bang! Makhluk hidup melarikan diri dari mulut berdarah kadal dan berbalik, memperlihatkan wajah yang mirip dengan manusia. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya saat dia mencibir. Pria bodoh, tidak peduli berapa tahun kamu menjaganya, itu bukan milikmu. Ketika makhluk hidup itu melihat kadal itu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Ia melihat Longchen tidak jauh dari kadal. Penyamarannya sangat bagus, tapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh makhluk hidup ini. Persepsi makhluk hidup ini sangat kuat. Makhluk itu memiliki firasat buruk, dan sayap di punggungnya bergetar. Saat dia hendak menggunakan kemampuan sucinya lagi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mengencang di sekitar kakinya. Lidah seperti tali diam-diam melilit kakinya. Bodoh! Longchen telah dengan jelas melihat apa yang terjadi. Sebenarnya, begitu kadal itu meleset, ia telah menyerang. Adapun makhluk hidup itu, sepertinya tidak menempatkan kadal di matanya sama sekali. Menambahkan fakta bahwa ia telah terganggu oleh Longchen, lidah kadal itu melilit kakinya. Kaki makhluk itu terbungkus, dan ekspresinya segera berubah drastis. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia terkejut menemukan bahwa lidah itu seperti tali, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Di sini, makhluk hidup itu tiba-tiba berteriak dan melambaikan tangannya. Buah vermilion blutlin bersiul di udara di Longchen. Po, Longchen menangkap buah vermilion garis darah. Senyum aneh muncul di wajahnya, dan dia langsung melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ledakan. Tepat pada saat ini, ekor besar kadal itu menyapu ke arah Longchen. Di bawah tekanan kekuatan besar itu, gunung-gunung runtuh. Serangan ini sangat menakutkan. Gemuruh. Di mana ekor menyapu Longchen, pepohonan langsung hancur berkeping-keping. Namun, Longchen bisa mengelak pada saat kritis. Chi. Longchen baru saja menghindari serangan kadal ketika panah diam menembus punggungnya seperti ular beludak yang bersembunyi di kegelapan. Po. Longchen berputar dan dengan mudah menangkap panah. Anak panah itu terbuat dari besi halus, dan mata panahnya berwarna hitam. Ada cairan kental di atasnya, dan bau amis menyerang hidungnya. Sepintas, dia tahu itu telah dicelupkan ke dalam racun. Longchen dengan dingin memandangi makhluk hidup yang telah menembaknya dalam kegelapan begitu ia melarikan diri. Meskipun aku tahu kamu melemparkan blutlin vermilion fruit kepadaku untuk menarik masalah kepadaku, aku masih berhutang budi padamu. Tapi karena kamu ingin membunuhku, bantuan itu dibatalkan. Jika Anda berani menyerang saya lagi, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baru saja, makhluk hidup itu telah melemparkan buah vermilion garis darah ke Longchen di saat bahaya yang akan segera terjadi. Tindakan itu sangat besar, dan sengaja menarik perhatian kadal itu. Adapun kadal itu, karena blutlin vermilion fruit ada di tangan Longchen, ia melepaskan makhluk hidup itu dan menyerang Longchen. Bentuk kehidupan ini telah mampu membuat jebakan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia jelas orang yang sangat licik. Adapun Longchen, dia tidak begitu mudah untuk dihadapi. Begitu dia menyerang, dia mengerti niatnya. Longchen tidak langsung membunuh orang itu. Dengan begitu, dia bisa dengan damai menerima blutlin vermilion fruit. Melihat bahwa rencananya telah terungkap, ekspresi menyeramkan dan tanpa tanda muncul di mata makhluk hidup itu. Mengepalkan giginya, itu menghilang seperti sinar cahaya. Ledakan. Saat makhluk hidup itu menghilang, kadal besar itu menggigit Longchen. Longchen menendangnya di rahang atas. Darah memercik. Tendangan Longchen benar-benar menghancurkan rahang atas kadal itu. Pada saat itu, bahkan Longchen pun melompat kaget. Kadal ini sangat kuat dan memiliki tubuh fisik yang menakutkan. Longchen berpikir bahwa dia paling banyak dapat menjatuhkannya dengan satu tendangan. Dia tidak menyangka akan langsung menghancurkan rahang atasnya. Sial, kapan kekuatanku menjadi begitu hebat? Longchen dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu baru merasakannya sekarang, kata kuali langit dan bumi. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa setelah transformasi garis darah di sarang 10.000 naga, dia praktis telah dilahirkan kembali. Namun, pada saat itu, ketika dia bertarung dengan pria paru baya itu, dia dipukuli hingga babak belur. Dia sama sekali tidak cocok untuknya. Dia tidak merasakan sedikitpun peningkatan kekuatan. Sekarang setelah dia menendang kadal itu, dia menyadari bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang bahkan dia rasa menakutkan. Gemuruh Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar di kejauhan. Longchen melihat burung yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Memanggil sayap kilatnya, dia menembak ke arah itu. Bab 4598 Longchen mengikuti suara itu dan menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin padat ki spiritualnya. Ki spiritual semacam ini bukanlah ki spiritual yang diserap saat berkultivasi. Itu adalah ki spiritual alami. Tempat dengan ki spiritual alami pasti memiliki harta surgawi. Longchen akhirnya mengerti mengapa kuali langit dan bumi menyuruhnya datang ke sini. Itu untuk mengumpulkan bahan obat. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama sejak dia memurnikan pil. Pemulihan kuali langit dan bumi mengalami stagnasi. Kemungkinan besar, bahkan lebih cemas daripada dia untuk memurnikan pil. Begitu dia tiba, dia telah mendapatkan buah vermilion garis darah yang berharga. Dan semakin jauh dia pergi, semakin padat ki spiritualnya. Itu berarti harus ada harta yang lebih baik di depan. Senior, bagaimana kamu tahu ada harta karun di sini? Tanya Longchen. Tidakkah menurutmu pertanyaanmu agak kekanak-kanakan? Sejak aku lahir, aku sudah ditemani ramuan obat. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Sayangnya, saya masih dalam keadaan lemah, dan kekuatan saya bahkan tidak seper seribu dari puncak saya. Kalau tidak, ah, saya tidak akan mengatakannya. Awalnya, nada langit dan bumi koldron berisi jejak kebanggaan. Tapi saat mencapai akhir, minatnya berkurang dan langsung tutup mulut. Kemungkinan besar memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Senior, apakah Anda memiliki teknik rahasia untuk menemukan harta karun? Bisakah Anda mengajari saya beberapa gerakan? Tanya Longchen. Harta karun surgawi sejati akan selalu menyembunyikan diri. Mereka tidak akan mudah ditemukan. Namun, bahkan jika mereka tahu cara menyembunyikan diri, mereka masih akan dengan mudah menjadi sasaran binatang buas dan serangga. Setelah mereka ditemukan, mereka akan dimakan. Itulah mengapa sangat sulit bagi mereka untuk menjadi dewasa. Begitu mereka dewasa, mereka akan sering menemukan bentuk kehidupan yang kuat untuk melindungi mereka. Mereka akan memberikan beberapa manfaat kepada pelindung mereka sebagai imbalan atas perlindungan mereka. Itu juga mengapa harta surgawi yang berharga dijaga oleh makhluk hidup yang kuat. Jika kamu ingin menemukan harta surgawi, itu sulit dan mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemukan sarang dari makhluk hidup yang kuat itu. Selama mereka tidak hidup berkelompok dan menjaga tempat sendiri, ada kemungkinan 80-90% bahwa ada harta karun di sana, kata Kawah Langit dan Bumi. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti itu? Bukan itu maksudku, kata Longchen. Maksudku adalah, apakah kamu memiliki metode khusus? Misalnya, bagaimana kamu merasakan tempat ini? Kuali Surga dan Bumi berkata, benar-benar tidak ada cara untuk mengajarkan ini. Ini adalah kemampuan bawaan saya. Ini adalah hasil dari pil pemurnian selama ratusan juta tahun. Tentu saja, jika Anda tidak berhenti meramu pil setiap hari mulai sekarang, dengan bakat dan kebijaksanaan Anda, saya rasa Anda juga dapat memiliki kemampuan ini setelah 30 ribu tahun. 30 ribu tahun. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Longchen terdiam. Jika dia mengatakan 3 tahun, dia mungkin memiliki harapan. Tapi 30 ribu tahun, dia benar-benar menyerah. Ledakan. Ledakan lain terdengar di depan mereka, diikuti dengan raungan yang menghancurkan bumi. Demoniki melonjak ke langit, menutupi langit. Apa-apaan, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Itu sebenarnya adalah ras iblis. Longchen segera mempercepat. Segera, jurang saling silang di depan mereka. Pohon dan batu kuno semuanya berubah menjadi bubuk halus, berhamburan ke segala arah. Bumi penuh dengan retakan, dan dari jejaknya, orang bisa tahu betapa hebatnya pertempuran itu. Begitu dia memasuki medan perang, dia melihat puluhan ribu ahli ras iblis dengan gila-gilaan menyerang seekor kadal raksasa. Namun, ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa itu bukanlah kadal, melainkan armadillo seukuran gunung. Armadillo itu panjangnya seribu mil, dan tubuhnya meringkuk, memeluk gunung dengan erat. Puluhan ribu ahli ras iblis dengan gila-gilaan menyerang tubuhnya. Pada saat ini, armadillo berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Itu dengan keras kepala melindungi gunung itu. Dugaan Longchen adalah bahwa harta yang tak ternilai itu ada di sana. Namun, itu memeluknya begitu erat sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, berusaha lebih keras. Ini akan mati. Pada saat itu, harta itu akan menjadi milik kita. Teriak seorang ahli ras iblis dengan pedang di punggungnya. Dia jelas pemimpin di sini. Auranya kuat, dan dia adalah mandat surga bintang tujuh. Selain itu, dia adalah eksistensi puncak di antara para ahli amanat surga bintang tujuh. Tidak, kamu harus ingat bahwa harta itu akan selalu menjadi milik Tuan Longsan. Tepat pada saat ini, suara malas terdengar. Itu tidak keras, tapi jelas masuk ke telinga semua orang. Siapa ini? Para ahli ras iblis terkejut dan menoleh untuk melihat seorang pemuda berjubah hitam. Lengannya disilangkan di depan dadanya, dan ada sebatang rumput di mulutnya. Dia dengan santai berjalan ke arah mereka. Aku ingin mengatakan aku ayahmu, tapi melihat penampilanmu, ku rasa aku tidak akan memanfaatkanmu. Longchen menggelengkan kepalanya pada ahli ras iblis. Menunggu kematian. Pakar ras iblis dengan marah maju selangkah, menghunus pedangnya dan menebasnya ke arah Longchen. Ledakan. Pakar iblis dengan pedang iblis telah menebas secara langsung. Gelombang ki melonjak, dan para ahli iblis semuanya terpana dengan apa yang mereka lihat. Longchen tidak bergerak sama sekali. Dia meraih pedang iblis dengan satu tangan, dan energi mengamuk itu diblokir olehnya. Yang terpenting, bahkan setelah memblokir serangan mengamuk seperti itu, rambut Longchen bahkan tidak bergetar. Semut berani memprovokasi naga. Kaca. Jari-jari Longchen seperti kait, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Uratnya membengkak, dan pedang iblis itu secara paksa dipatahkan oleh jari-jarinya. Apa? Pada saat itu, para ahli iblis sangat terkejut hingga mereka lupa menyerang armadilo. Adapun pemilik pedang iblis, dia batuk seteguk darah saat pedang iblis meledak. Itu adalah life divine way upon-nya. Ledakan pedang iblis telah merusak jiwanya. PFFT. Longchen langsung menebas dengan pedang patah, memotong iblis menjadi dua. Di depan Longchen, dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Longchen telah membunuh ahli iblis dalam satu pukulan. Ahli iblis lainnya ketakutan setengah mati. Puluhan ribu dari mereka melarikan diri ke segala arah. Ras iblis, yang terkenal karena kekejaman mereka, sebenarnya ditakuti oleh Longchen. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Pakar ras iblis ini tidak bisa disalahkan. Salah satu alasannya adalah karena tampilan kekuatan Longchen terlalu besar. Bahkan Celestial Bintang 7 tidak dapat berjuang di depannya. Di sisi lain, mereka merasakan teror yang datang dari lubuk jiwa mereka. Teror itu datang dari fakta bahwa Longchen telah membantai terlalu banyak setan. Itu telah membentuk semacam kekaguman dalam jiwa mereka. Mau lari? Senyum dingin muncul di wajah Longchen. Ras iblis adalah musuh bebu yutannya. Dia secara alami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Bahkan jika mereka hanya sekelompok antek, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. PHEW Saat dia hendak menyerang, tubuh Armadillo besar itu bergetar. Perlahan-lahan terbuka dari pelukan mautnya. Ketika dia melihat apa yang dipegangnya, ekspresi Longchen berubah. Bab 4599 Armadillo tidak hanya memeluk puncak gunung. Itu juga meringkuk bersama di atas puncak gunung, menggigil ketakutan. Keempat anak Armadillo itu panjangnya beberapa meter. Mereka terlihat sangat besar, tetapi sisiknya tembus cahaya, dan mata mereka belum terbuka. Mereka jelas baru saja lahir. Jadi apa yang dia lindungi dengan nyawanya bukanlah harta surgawi, tapi anaknya. Hati Longchen bergetar saat melihat ini. Armadillo adalah binatang ajaib. Menurut alasannya, Magical Beast memiliki sifat mengamuk. Ketika mereka kehabisan energi, mereka bahkan akan memakan anaknya sendiri. Adapun Armadillo ini, untuk melindungi anaknya, meski tahu dia pasti akan mati, dia menolak untuk meninggalkan anaknya dan melarikan diri. Adegan itu sangat mengejutkan Longchen. Tindakan Armadillo ini tampaknya menggulingkan pemahaman Longchen tentang Magical Beast. Longchen tiba di depan Armadillo besar. Itu sudah terluka parah, dan sisiknya hampir semuanya hancur. Darah telah mewarnai puncak gunung menjadi merah. Ketika Longchen tiba di depannya, yang terbaik adalah membuka matanya. Tidak ada kekerasan, tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan memohon. Ia melihat keempat anaknya di dadanya, dan kemudian ke puncak gunung. Itu terus-menerus menganggup pada Longchen. Longchen tahu apa yang ingin dikatakannya. Dia bisa mengambil harta itu, tetapi dia berharap dia tidak akan menyakiti anak-anaknya. Longchen berjalan menaiki puncak gunung. Ada area datar di puncak. Begitu dia melangkah ke puncak, aroma harum menyerangnya. Menghirupnya menyebabkan semua pori-porinya menutup. Ini buah hati anggrek daun falet. Seperti yang diharapkan, itu adalah harta karun. Longchen tidak bisa menahan nafas saat melihat tanaman obat setinggi tiga kaki. Daunnya seperti pedang, masing-masing berdiri tegak. Di tengah tangkai ada buah seukuran kepalan tangan. Keharuman itu berasal dari buah itu. Buah hati anggrek daun falet adalah sejenis obat dewa. Belum lagi memakannya, hanya dengan mengelilinginya setiap hari dan mencium aromanya, itu bisa menenangkan pikiran seseorang dan membiarkan ki dan darah seseorang bersirkulasi tanpa halangan. Terlepas dari apakah itu untuk penyembuhan, pencerahan, atau kultivasi, itu sangat bermanfaat. Ada pun buahnya, bisa digunakan untuk memurnikan semua jenis pil suci. Longchen hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Fiu! Ketika dia memetik buah hati anggrek daun falet, pohon itu langsung mulai layu dan menguning. Itu tidak mati, tetapi setelah kehilangan buahnya, ia memasuki keadaan tidak aktif. Sama seperti tanaman yang mengalami musim dingin, saat musim semi tiba, mereka akan tetap pulih dan berbunga serta berbuah. Namun, kali berikutnya mereka berbuah mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun kemudian. Saat dia memetik buah itu, tubuh armadillo besar itu jelas bergetar. Itu telah menjaga buah hati anggrek daun falet selama bertahun-tahun, dan itu telah membentuk hubungan spiritual dengannya. Sepertinya bisa merasakan sakit buah itu. Mungkin karena hubungan spiritual antara itu dan buah hati anggrek daun ungu sehingga sifat kekerasannya diubah oleh buah tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Kuali Langit dan Bumi. Suaranya sedikit terkejut saat melihat Long Chen membuka mulut armadillo. Long Chen tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melemparkan buah hati anggrek daun falet ke tenggorokan armadillo. Armadillo itu sepertinya juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat buah falet bluhir memasuki perutnya, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, sisik baru tumbuh di tubuhnya. Auranya yang kuat perlahan pulih. Itu armadillo scarlet armor, mengingatkan Kuali Langit dan Bumi. Scarlet armor armadillo memiliki indera penciuman yang tajam untuk harta alam. Mereka mengandalkan makan semua jenis bahan obat yang berharga untuk tumbuh. Armor, darah, daging, tulang, dan jeroannya semuanya adalah bahan alkimia langka. Semakin kuat, semakin berharga. Armadillo ini telah mencapai alam Sein, dan ada banyak bagian tubuhnya yang dapat digunakan untuk memurnikan pil suci, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Lalu kamu berencana untuk melepaskannya, tanya Kuali Langit dan Bumi. Aku tidak ingin melepaskannya, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa melewati cobaan di hatiku. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Bagaimana Long Chen bisa mengetahui asal-muasal armadillo ini? Tapi melihat bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya, bagaimana dia tega membunuhnya. Terlebih lagi, jika dia membunuhnya, keempat armadillo kecil itu juga tidak akan bisa hidup. Meskipun Long Chen tidak memiliki pendapat bagus tentang Magical Beast, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Kalian manusia benar-benar sulit untuk dipahami, Kuali Langit dan Bumi. Iya, sifat manusia adalah yang paling sulit untuk dipahami. Benar dan salah? Benar dan salah? He he, biarlah. Aku adalah aku, api yang berbeda. Saya memiliki temperamen yang membakar langit dan bumi, tetapi saya juga memiliki hati yang diam yang mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Saya suka bertindak sesuai dengan hati saya. He he, senior, apakah Anda merasa cara saya melakukan sesuatu sangat bodoh, bahwa saya terlalu banci dan tidak cukup kejam? Tawa Long Chen mengejek diri sendiri. Long Chen berjalan ke pohon buah hati anggrek daun falet. Dia mengeluarkan sekop giyok dan perlahan menggali pohon buah, mengirimkannya ke ruang kekacauan utama. Begitu pohon buah memasuki ruang kekacauan utama, ia segera menjadi cerah. Daunnya yang layu berubah menjadi hijau sekali lagi, dan tampaknya tumbuh subur. Tidak, karakter ras manusiamu selalu sangat menyenangkan. Aku secara pribadi melihat dunia ini naik ke kejayaan karena ras manusiamu, dan aku juga secara pribadi melihat kalian secara pribadi mengubur dunia ini, ke lukuali langit dan bumi. Haha, tidak apa-apa. Mungkin kamu akan bisa melihat kejayaan umat manusia sekali lagi dariku. Tawa Long Chen Bukankah seharusnya kamu mengepalkan tanganmu dan dengan sungguh-sungguh bersumpah? Tanya kuali langit dan bumi. Hehe, jangan. Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Jika saya mengatakan sesuatu yang besar, saya tidak akan bisa menariknya kembali. Rasanya ditampar tidak enak. Tawa Long Chen Dia mengamati pohon buah hati anggrek daun valet dan menemukan bahwa setelah memasuki ruang kekacauan utama, ia dengan cepat kembali ke keadaan semula. Long Chen mulai memisahkan akarnya. Satu pohon buah hati anggrek daun valet memiliki ratusan akarnya. Begitu akar meninggalkan pohon induk, mereka akan langsung layu. Tapi begitu mereka terkubur di dalam tanah, vitalitas mereka akan pulih dengan cepat. Akar secara bertahap akan tumbuh dan bertunas. Setelah melakukan ini, Long Chen melihat Armadillo. Tak perlu dikatakan bahwa buah hati anggrek daun valet benar-benar menakjubkan. Itu sudah setengah mati sebelumnya, tetapi sekarang telah memulihkan sebagian besar energinya. Lukanya benar-benar sembuh, dan matanya bersinar. Tampaknya sedang mengalami semacam transformasi. Bang! Armadillo tergeletak di tanah, kepalanya menyentuh tanah. Tampaknya bersujud kepada Long Chen, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Long Chen menganggup dan melompat ke kepala Scarlet Armored Armadillo. Dia perlahan meletakkan tangannya di dahinya, perlahan mengirimkan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritual Long Chen memasuki lautan pikirannya, tubuh Armadillo sedikit bergetar, tetapi tidak melawan. Adegan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di benak Long Chen, dan dia dengan bersemangat melompat. Sial! Ada begitu banyak harta di sini. Bab 4600 Melalui ingatan Armadillo, Long Chen menemukan bahwa ini adalah tanah harta karun dengan bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lokasinya saat ini hanyalah pinggiran dari tanah harta karun ini. Di kedalaman tanah harta ini, ada bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ramuan obat ini dijaga oleh makhluk hidup yang lebih menakutkan. Dengan kekuatan Armadillo, ia hanya bisa menempati ruang kecil di pinggiran. Sekarang Long Chen telah memberinya buah hati anggrek daun falet, lukanya telah sembuh, dan itu sangat berterima kasih kepada Long Chen. Bahkan jika Long Chen telah menempatkan jejak budak di atasnya, itu tidak akan menolak. Namun, Long Chen tidak melakukan itu dan malah membiarkannya pergi. Armadillo ini telah lama bersama buah hati anggrek daun falet, dan kecerdasannya sudah berkembang. Itu berbeda dari binatang ajaib biasa, atau tidak akan bertentangan dengan naluri alaminya untuk melindungi anak-anaknya. Setelah Armadillo pergi dengan empat anaknya, Long Chen mengatur pikirannya dan mengeluarkan selembar kertas. Dia mulai menggambar sketsa. Senior, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Long Chen tiba-tiba bertanya sambil menggambar. Dia tiba-tiba merasa seperti dia sangat bodoh. Kuali langit dan bumi tahu segalanya. Bukankah itu akan tahu segalanya jika dia membiarkannya menyelidiki? Apa gunanya menyanyiakan begitu banyak usaha? Kamu harus mengambil langkah demi langkah. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak mengambil jalan pintas, kata kawah langit dan bumi. Jelas tahu apa yang dipikirkan Long Chen. Yah, sepertinya dia tidak meminta apa-apa. Para ahli akan selalu mengatakan hal-hal yang orang lain tidak mengerti. Long Chen tidak terus bertanya. Namun, Long Chen memiliki perasaan samar bahwa tujuan kuali langit dan bumi untuk membawanya ke sini tidak sesederhana itu. Long Chen dengan cepat menggambar sketsa. Sketsa ini tidak memiliki koordinat apapun, karena Magical Beast tidak mengetahui utara, selatan, timur, dan barat. Mereka hanya tahu di dalam dan di luar, bahaya dan keamanan. Armadillo itu pernah memasuki kedalaman tanah harta karun, tetapi ia bertemu dengan makhluk hidup yang menakutkan. Itu bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk kehidupan itu sebelum ditakuti oleh auranya. Kemudian, ia mengusir penjaga asli buah hati anggrek daun falet dan tetap tinggal. Tidak lama kemudian, Armadillo lain datang, dan yang ini jantan. Awalnya, kedua Armadillo itu saling bersaing. Kemudian, mereka berbagi buah hati anggrek daun falet, dan kemudian mereka kawin. Beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa makhluk datang untuk memperebutkan buah hati anggrek ungu. Armadillo jantan terbunuh, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dia baru saja melahirkan, dan kekuatannya habis. Saat itulah pembangkit tenaga iblis datang untuk membunuhnya. Jika Armadillo ini mencapai puncaknya, pembangkit tenaga listrik iblis ini harus membayar mahal untuk menjatuhkannya. Armadillo ini telah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak melakukan perjalanan terlalu jauh. Namun, Longchen tahu bahwa ada ratusan makhluk hidup yang kuat di sekitar ratusan tempat. Dengan bentuk kehidupan yang kuat, pasti ada harta karun. Yang perlu dia ketahui hanyalah arah umum. Dia membentangkan sayap kilatnya dan terbang ke kedalaman. Mengaum. Tiba-tiba, raungan marah datang dari depan. Cahaya ilahi menembus langit, dan sesosok tubuh diubah menjadi debu oleh cahaya ilahi. Di depan adalah wilayah berserk wolf. Seorang ahli mengandalkan kemampuan sembunyi-sembunyi yang kuat untuk mendekati berserk wolf. Tepat ketika dia akan mengambil harta karun itu, dia ditemukan oleh serigala berserk dan terbunuh dalam satu serangan. Tindakan orang itu membuat marah serigala berserk. Ia segera melihat Longchen dan tidak peduli apakah Longchen bersama orang itu atau tidak. Itu membuka mulutnya. Berdengung. Bila angin merobek kehampaan, menebas ke arah Longchen seperti bila dewa. Ledakan. Longchen melambaikan tangannya, membantingnya ke bila angin. Bila angin besar meledak, dan angin mengamuk bertiup ke segala arah, menghancurkan batu dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghancurkan bila angin, Longchen melangkah ke udara dan muncul di depan berserk wolf seperti hantu. Dia menendang kepalanya. Ledakan. Kepala berserk wolf membentur tanah. Tanah meledak, dan tendangan Longchen menciptakan kawah besar di tanah. Serigala berserk tidak lagi memiliki kekuatan menakjubkan sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan teror yang tak ada habisnya. Tubuhnya gemetar, karena blutki dan naga Longchen mungkin membuatnya tidak berani bergerak. Jika kamu bukan serigala, kamu sudah menjadi mayat. Longchen berdiri di atas kepala berserk wolf. Setelah mengatakan itu, Longchen pergi dari kepala berserk wolf. Kata-kata Longchen benar, jika ada binatang ajaib lain yang menyerangnya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi melihat serigala berserk ini, Longchen memikirkan Little Snow. Bahkan jika itu menyerangnya lebih dulu, dia tidak akan bisa membunuhnya. Serigala berserk sangat ketakutan dengan aura Longchen sehingga tidak berani bergerak. Itu hanya dengan patuh berbaring di sana. Longchen melihat ke wilayah yang dijaga oleh berserk wolf. Ada pohon aneh setinggi lebih dari 30 meter di sana. Daunnya panjang dan sempit seperti bilah melengkung, dan ada lebih dari 10 buah di atasnya. Buahnya mengandung energi angin yang kuat, tetapi belum matang dan tidak dapat digunakan dalam pengobatan. Longchen langsung mengambil cabang dari pohon dan meletakkannya di ruang kekacauan utama. Melihat akarnya cepat tumbuh, dia langsung pergi. Serigala berserk mengira itu pasti akan mati atau Longchen akan mengambil semua buahnya. Tidak disangka Longchen hanya akan mengambil cabang. Begitu Longchen pergi, ia menatap kosong ke punggung Longchen. Fiu! Ketika Longchen tiba di tanah harta karun dalam ingatan armadilo, dia melihat bahwa seluruh gunung berlumuran darah. Jelas, telah terjadi pertempuran berdarah di sini. Dia bahkan bisa melihat beberapa anggota tubuh yang terputus. Namun, dari fluktuasi blutki, penyerangnya bukan dari ras manusia. Makhluk hidup yang menjaga tempat ini juga menghilang. Namun dari jejak pertempuran, ia tidak terbunuh dan malah melarikan diri. Ketika Longchen tiba di wilayah inti, dia melihat ada lubang yang dalam di tanah. Jelas, harta karun itu juga telah digali. Namun, jejak lubang itu sangat berantakan. Jelas bahwa setelah pertempuran berdarah, meskipun para ahli itu telah mengusir makhluk hidup yang menjaga tempat ini, mereka juga telah membayar harga yang mengerikan. Orang-orang itu pasti menderita banyak korban. Mereka takut orang lain akan memanfaatkan mereka, jadi mereka buru-buru menggali harta karun itu dan melarikan diri. Mereka tidak berani tinggal lama. Berjongkok di dalam lubang, Longchen mencari di tanah. Ketika dia menemukan akar seukuran jari kelingking, dia tersenyum dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dengan cepat tumbuh. Meskipun Longchen belum mendapatkan harta yang lengkap, dan dia bahkan belum melihat seperti apa bentuknya, akar ini tidak berbeda dengan mendapatkan harta yang lengkap. Di tempat ini, tidak diperlukan pengetahuan. Bagaimanapun, selama ada makhluk hidup yang menjaga tempat ini, pasti akan ada harta karun. Manusia terkutuk, serahkan harta itu, dan kami akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Saat dia akan pergi, sekelompok besar makhluk hidup yang dipenuhi dengan niat membunuh mengelilinginya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!